Pemirsa Nasa Tercinta di seluruh Nusantara Kami tim Nasa sedang berada di satu hamparan tanaman sawit milik Bapak M. Cik Bin Bustami Yang berada di Desa Harapan Baru, Kecampatan Sumai Lapan, Kabupaten Langkat, Pangkalan, Brandon, Sumatera Utara Nah, disini untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang dengan beliau Selamat siang Bapak Selamat siang Bapak Ini kami dari tim Nasa ingin menanyakan bahwa Bapak kami dengar sudah menggunakan produk-produk Nasa Ini untuk sawit jumlah berapa Bapak? Sawit saya semua keseluruhnya 275, sawit ini paritas marihat Pak Umurnya 18 bulan sejak penanaman Bapak sudah menggunakan produk Nasa ini Pak ya Ini apa saja Pak yang sudah digunakan Pak? Saya memang menggunakan pupuk Nasa ini Pak Satu Super Nasa, satu Biosinasa, satu Hormon, Pestona, Pentana, Aereo Itu saya semprotkan ke setiap pohon Penggunaan pupuk untuk 200 liter air di satu drum Saya gunakan satu Super Nasa, 30 kg untuk pupuk NPK-nya Dalam pengendalian hama penyakitnya? Ya untuk hama, supaya pelepah jangan patah atau layu Ada juga penyakit yang makan yang daun muda itu Saya menggunakan Pestona, Pentana, Aereo Ini bagaimana cara menggunakan ini? Saya menggunakan enam tutup untuk Pestona Tiga tutup untuk Pentana, satu tutup untuk Aereo Untuk satu senior solo Dicampur POC tidak Pak? Dicampur POC Empat tutup untuk POC, satu tutup untuk Kormo Nah itu disemprotkan pada pagi atau sore hari Pak? Saya semprotkan sore hari Sore hari, sawit Bapak ini tumbuh diantara pohon-pohon karet Pak Ini bagaimana ceritanya Pak? Ya benar Pak Rencana saya, karet saya ini tiga tahun lagi setelah hasil produksi sawit ini baik, normal Cukup standarnya untuk menggantikan karet, saya akan replanting karet ini Kebenarnya di bawah karet itu sudah saya tanami sawit semua Untuk 135 pohon ditambah dengan pupuk NPK, pupuk makro Setelah Bapak menggunakan pupuk Nasa ini Pak, apa kira-kira yang Bapak lihat dari tanaman Bapak ini? Setelah saya menggunakan pupuk organik Nasa ini Pak, banyak perubahan dari sawit saya ini Kalau tempoh hari sawit ini kuning, tapi sekarang sawit ini setelah saya gunakan pupuk organik Nasa ini Hijau, hitam, dan pelepahnya itu turun ke bawah Sudah ada yang berbuah juga Pak ya? Benar Pak, sudah ada berbuah Kebenaran waktu saya nyemprotkan ubat serangga yang saya campurkan PUC Nasa dengan hormonnya Saya semprotkan juga ke buahnya itu Jadi ada perbedaan pemakaian pupuk PUC Nasa itu di buah Itu kira-kira Bapak akan memberikannya berapa bulan lagi Pak? Ya rencananya Pak, saya menggunakan 4 bulan sekali dengan dosis yang sama Kita tunjukkan Pak, pada pemirsa Nasa di mana yang sudah berbuah Pak pada umur 18 bulan ini? Ini ada buahnya, sama-sama kita lihat Waktu saya menyemprot ikan hormon dan PUC Nasa Buahnya saya ikut semprot Jadi satu minggu setelah saya semprot, kelihatan buahnya itu bercahaya, bersih, besar Pesan dan pesan untuk seluruh petani Nasa di Nusantara ini Pak Dengan kenyataan ini Pak, setelah kita menggunakan pupuk organik Nasa ini Banyak kemajuan, banyak keuntungan Terutama dari hasil mudah-mudahan Bisa kita meningkatkan hasil Jadi semua mitra Nasa yang ada di seluruh Nusantara ini Mari kita gunakan pupuk Nasa untuk menghemat biaya dari pemutukan pemeliharaan sawit Ya seperti kita lihat ini sawit kita baru satu kali penggunaan Buah baik, hasil baik, pelepahnya juga baik Setelah hasil Baik, demikilah pemirsa Nasa peliputan kesaksian penggunaan produk Nasa di lahan sawit pemilik Bapak Gustami Nah, beliau sudah menggunakan produk Nasa dengan hasil yang sangat luar biasa Reporter Syahriariza dan Kameramen Adi Nugroho melaporkan Salam Nasa Nasa, Nasa, Nasa luar biasa Terima kasih telah menonton!